5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan bersama-sama lagi membahas untuk latihan soal Tematik kelas 2 tema 8 untuk muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar 3.4 Dalam pembahasan latihan soal ini bisa kalian gunakan untuk mempelajari persiapan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester Mari kita lanjut ke soalnya Soal nomor 1 Hal yang harus kita perhatikan saat kita makan adalah A. Berdoa sebelum makan B. Membuang-buang makanan C. Berbicara saat makan Mana yang harus kita perhatikan atau kita lakukan saat kita akan makan? Ya disini yang lebih tepat adalah berdoa sebelum makan Jangan sampai kalian membuang-buang makanan atau berbicara saat makan Karena itu bisa menyebabkan kalian tersedak Soal nomor 2 nih adik-adik Tata tertib dibuat agar hidup kita menjadi A. Kacau B. Berantakan C. Teratur Ingat adik-adik Tata tertib di semua tempat itu dibuat agar setiap orang yang ada di tempat itu menjadi Teratur Tidak kacau, tidak berantakan jadinya Nah sekarang kita ke soal nomor 3 Peraturan di jalan raya harus ditaati oleh A. Pejalan kaki B. Semua pengguna jalan raya Atau C. Pengendara motor dan mobil Mana yang harus menaati peraturan di jalan raya? Apakah hanya pejalan kaki saja? Tentunya tidak adik-adik Apakah hanya pengendara motor dan mobil? Juga tidak adik-adik Tetapi disini jawabnya adalah Semua pengguna jalan raya Kita langsung ke soal nomor 4 Sikap hidup rukun merupakan wujud titik-titik dalam keragaman A. Perpecahan B. Pertengkaran C. Persatuan Sikap hidup rukun itu merupakan wujud persatuan dalam keragaman Soal nomor 5 Jika kita melanggar aturan di sekolah Maka kita akan mendapatkan A. Sanksi B. Pujian C. Hadiah Nah, kalau kalian melanggar aturan Tentunya kalian akan mendapatkan hukuman Hukuman itu kata lainnya adalah Sanksi Jadi jangan sampai kalian melanggar aturan dimanapun kalian berada Kita lanjutkan ke soal nomor 6 Salah satu aturan di masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan Akibat jika kita tidak menjaga lingkungan adalah Lingkungan menjadi A. Bersih dan sehat B. Nyaman dan rapi C. Sarang penyakit dan kotor Di sini apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan adik-adik? Ya, akibatnya lingkungan kita menjadi sarang penyakit dan kotor Soal nomor 7 Di bawah ini yang menunjukkan kerukunan dalam keberagaman di tempat bermain adalah Nah, mana yang menunjukkan kerukunan dalam keberagaman di tempat bermain? Kita lihat dulu yang gambar A Itu sedang melakukan piket kelas atau kerja bakti di sekolah Berarti bukan kerukunan di tempat bermain B. Bermain bersama teman-temannya nih Udin dan Beni Apakah ini menunjukkan kerukunan dalam keberagaman di tempat bermain? Iya, ini menunjukkan kerukunan dalam keberagaman di tempat bermain Sedangkan yang C ini yang menunjukkan kerukunan di rumah Soal nomor 8 Salah satu peraturan yang ada di sekolah adalah A. Terlambat masuk ke sekolah B. Tidak membawa buku sesuai jadwal Atau C. Memakai seragam sekolah sesuai aturan Ya, jawabnya peraturan yang ada di sekolah adalah Memakai seragam sesuai dengan aturan Kita masuk ke soal nomor 9 Perhatikan gambar di samping Kegiatan kerja bakti di samping dilakukan di A. Rumah B. Sekolah Atau C. Masyarakat Ya, pastinya ini piket kelas berarti dilakukan di sekolah Soal nomor 10 Salah satu manfaat gotong royong di masyarakat adalah A. Semakin akrab dengan tetangga B. Terjadi salah paham dengan tetangga Atau C. Menjadikan perselisihan Ya, manfaatnya kalau kita melakukan gotong royong di masyarakat adalah A. Semakin akrab dengan tetangga Kita lanjut ke soal isian Soal isian yang nomor 1 Agar tidak dimasuki pencuri Saat berpergian pintu rumah haruslah Nah, supaya rumah kita tidak dimasuki pencuri Maka saat kita berpergian rumah kita Pintunya harus diapakan adik-adik Ya, ditutup dan dikunci Soal nomor 2 Salah satu peraturan saat pelajaran olahraga Adalah setiap siswa harus memakai seragam Nah, saat kalian olahraga Kalian harus memakai seragam apa? Tentunya memakai seragam olahraga Soal nomor 4 Yang wajib menjaga kerukunan dalam keberagaman adalah Siapa nih? Yang wajib menjaga kerukunan dalam keberagaman Pastinya yang wajib menjaga kerukunan adalah Semua orang atau semua warga Jadi tidak ada yang tidak menjaga kerukunan Semua orang harus menjaga kerukunan dalam keberagaman Soal nomor 4 Salah satu cara menjaga keamanan lingkungan kita Adalah dengan diadakannya Nah, biasanya itu kalau tiap malam Bapak-bapak itu selalu berkumpul di pos ronda Mereka selalu menjaga keamanan lingkungan Yaitu dengan diadakannya apa adik-adik? Ya, ronda malam atau sis kamling Soal nomor 4 Saat Maaf, soal nomor 5 Saat di jalan raya Lampu lalu lintas menyala merah Maka yang kamu lakukan Jika sedang menaiki sepeda motor dengan ayahmu adalah Nah, lampu lalu lintas sendiri Berhenti Begitu adik-adik Jangan dilanggar ya Kalau kalian berada di jalan raya Mungkin sedang membunceng orang tua kalian Kita lanjutkan ke soal nomor 6 Perhatikan gambar di samping Salah satu manfaat Jika kita melakukan kegiatan di samping Adalah lingkungan kita tidak akan menjadi Ya, disini kalau kita membuang sampah di tempat sampah Itu manfaatnya lingkungan kita tidak akan menjadi kotor Soal nomor 7 Saat bermain dengan teman Kita harus bermain dengan sportif Pengertian dari sportif adalah Kita tidak boleh Nah, kalau sportif itu berarti kita tidak boleh curang adik-adik Ya, biasanya kalau bermain Kalian harus main dengan sportif Oh, sportif itu artinya tidak boleh curang Soal nomor 8 Jika kita melanggar peraturan Maka akan merugikan diri kita sendiri dan Nah, adik-adik Kalau kalian melanggar peraturan Kalian itu merugikan diri sendiri Tidak hanya merugikan diri sendiri loh Tetapi juga merugikan orang lain Ya, jadi jangan sampai kita melanggar peraturan Soal nomor 9 Akibat jika tidak ada kebersatuan Saat melakukan piket kelas adalah Pekerjaan akan terasa lebih Akan terasa lebih apa adik-adik Kalau tidak ada kebersatuan? Pastinya akan terasa lebih berat Ya, makanya harus ada kebersatuan Saat kalian melakukan piket kelas Soal nomor 10 Perhatikan gambar di bawah ini Ya, ada dua gambar yaitu gambar A dan gambar B Yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman Ditunjukkan oleh gambar pada huruf A atau B Ya, yang betul adalah huruf B yang menunjukkan hidup bersatu dalam keragaman Sekarang kita masuk dalam soal uraya Soal yang pertama Apa manfaatnya jika kita bersatu dalam keberagaman? Pasti banyak sekali manfaatnya adik-adik Kalau kita bersatu walaupun berbeda atau dalam keberagaman Contohnya akan tercipta persatuan dan kesatuan manfaatnya Pekerjaan yang berat akan terasa ringan Lalu kita bisa semakin akrab dan tercipta persaudaraan Soal nomor 2 Apa yang kamu lakukan jika temanmu terkena musibah banjir nih? Apa yang adik-adik lakukan nih kira-kira ya? Adik-adik bisa menolong atau membangunnya Bisa juga memberikan sumbangan Nah, itu yang bisa kalian lakukan jika teman kalian terkena musibah Kita lihat soal nomor 3 Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Nah, ini adalah contoh sikap yang menjaga kebersihan lingkungan Yaitu membuang sampah pada tempatnya Lalu gambar yang berikutnya itu bermain gitar Itu tidak ada hubungannya ya adik-adik dengan sikap menjaga kebersihan lingkungan Kita lihat gambar selanjutnya Gambar anak yang sedang menabung Ini tidak menunjukkan sikap menjaga kebersihan Berarti bukan adik-adik Lalu disini ada spanduk nih Buanglah sampah pada tempatnya Apakah ini menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Iya Lalu kita beri tanda centang disini Gambar yang bernyanyi bersama Apakah menjaga kebersihan lingkungan? Tidak ya adik-adik ya Ini tidak Kalau yang satunya sedang piket kelas Ya, ini menjaga kebersihan lingkungan Demikian adik-adik pembahasan untuk latihan soal di tema 8 Khususnya muatan pelajaran PPKN pada mata pelajaran tematik Kak Citra berharap kalian dapat memahami pembahasan soal kali ini Dan dapat membantu kalian dalam mempersiapkan penilaian harian Penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester atau akhir tahun Jadi tetap semangat ya adik-adik Supaya kalian mendapatkan nilai yang sangat baik dan memuaskan Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk kalian tetap semangat, tetap belajar Oke adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi